Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Miftahhiba birahmatillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Pemirsa Alhamdulillah Puji dan syukur kita pajakkan ke hadrat Allah SWT Hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat wa'afiyat Nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah SWT Pada hari ini saya akan mengangkat topik tentang mengenai masalah hati manusia Pemirsa hati-hati kita mengenai masalah hati manusia Di dalam islam Ada tiga jenis hati Yang dimiliki oleh manusia Ada tiga nih Yang pertama adalah hati yang disebut hati mayit Hati yang mati Orang yang mempunyai hati yang mati ini Lebih jahat daripada binatang Kenapa? Karena Manusia itu memiliki akal pikiran Sedangkan Binatang itu tidak ada akal pikiran Jadi kalau mengenai masalah hati yang mayit mati Yang hatinya mati itu pasti lebih jahat daripada binatang Naudzubillah Ini Kita jangan sampai kita mempunyai hati yang mati Yang tidak ada Pekanya Nggak ada rasa belas kasihannya Nggak ada rasa yang namanya Peri kemanusiaan Kejamnya Melebihi dari binatang Naudzubillah Minta hari Kemudian kedua Hati apa namanya? Hati marit Hati yang sakit Di sini hati yang sakit ini maksudnya adalah penyakit hati yang dimiliki manusia Iri Dengki Hasat Nah ini Nggak kalah bahayanya dengan hati yang mati Jahat juga Orang yang memiliki hati Iri Dengki Hasat Ini akan membakar Pahala kebaikan orang tersebut Jika mempunyai hati yang iri Hasat dan dengki Naudzubillah Minta hari Jadi apa yang dikatakan baginda Rasulullah S.A.W. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Dikatakan Apa kata baginda Rasul? Ketahuilah sesungguhnya Yang di dalam jasad manusia itu Ada segumpal daging Yang jika ia baik maka akan baik seluruhnya Sebaliknya jika jahat Rusak 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 hati itu Maka seluruh tubuhnya itu menjadi rusak Naudzubillah Minta hari Apa itu kata baginda Rasul? Adalah Kalbu Hati manusia Dan ini hati Meskipun kecil di dalam tubuh ini Sangat Dominan Apabila itu baik hatinya Insya Allah seluruh Akan baik Jika jahat Jika rusak itu hati di dalamnya Penuh dengan kedenggian Penuh dengan kebencian Penuh dengan iri Penuh dengan hasad Maka Rusaklah semua tubuh yang dimiliki manusia tersebut Ini hadis Yang diriwayatkan oleh imam muslim Hadis yang sohih Yang dikatakan baginda Rasulullah Jadi kita harus kita jaga hati kita Ya Makanya ada Pantun yang mengatakan Jagalah hati Jangan kau nodahi Jagalah hati Lentera Hidup ini Nah itu benar-benar yang luar biasa Hati itu merupakan Yang terpenting dimiliki oleh manusia Obatnya apa? Supaya kita jaga hati kita Jauh dari sifat dengki Benci Ya hasad Apa itu? Keraatul Quran Membaca Memperbanyak Membaca Al-Quran Niscaya hati kita Yang berada di dalam sandubari kita nih Setiap manusia Akan bisa lebih bersih Terus Kita melatih diri kita Hati kita Supaya jadi bersih Dengan memperbanyak Keraatul Quran Membaca Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Pemirsa Penting banget Ya Bahwa Hati yang marit Ini Gak kalah juga nih Dengan hati yang mati tadi Bahayanya Kemudian yang ketiga Hati apalagi jenis golongan yang ketiga Yang dimiliki oleh manusia Yaitu Kolbun Selim Hati yang tenang Tenteram Damai Jauh dari segala penyakit Ya Penuh dengan keikhlasan Penuh dengan tawabu Rendah hati Ya Tidak ada yang namanya kesombongan Manusia yang gak bisa sombong Mati juga Ya Nah itulah yang dimiliki oleh manusia Kita kepengen hati kita Hati yang kolbun selim Hati yang selama Ya Hati yang Di dalamnya Selalu dengan penuh keikhlasan Penuh kesyukuran Penuh dengan tawabdu Rendah hati Apa yang kita kerjakan Itu selalu Karena lillahi ta'ala Mendapatkan kerdoan Allah Dan mendapatkan pahala dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Saya teringat oleh Hadis baginda rasul yang dibawa oleh Abu Hurairah Radhiallahu an Bahwa baginda rasulullah mengatakan Kata baginda rasulullah mengatakan Allah itu tidak memandang Jisim kamu Bangsa kamu Bangsa dari mana saja Ya Tidak memandang oleh baginda Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baginda rasulullah mengatakan begitu Wala ila suarikum Allah juga tidak Memandang rupa-rupa kita Ada yang bentuknya Modelnya kayak apa Indonesia modelnya Hidungnya mancung Tapi ke dalam Orang Arab mancung Orang bule mancung juga Nah Allah tidak memandang hal itu Tapi Allah memandang Allahu yang zuru Allah memandang Hati-hati mereka Inilah yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Hadis yang soheh Yang dibawa oleh Abu Hurairah Radhiallahu an Allah itu tidak memandang jisim Bentuk-bentuk bangsa-bangsa kamu Tetapi Rupa-rupa kamu juga Allah tidak Memandangnya Yang licin Yang perawatan Yang geradakan Itu Allah tidak Tidak memandang itu Tapi Allah memandang adalah hati-hati kalian semua Itu yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini bisa kita pahami bahwa Begitu pentingnya hati Yang merupakan Pusat Dari segala amal Ya Semua diniakan itu dalam hati Mudah-mudahan Apa yang kita niatkan Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selalu Dalam jalannya Allah subhanahu wa ta'ala Penuh dengan keikhlasan Penuh dengan kesabaran Penuh dengan kesyukuran Penuh dengan tawaddu Insyaallah apa Yang kita kerjakan Dicatat oleh Allah Sebagai amal ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa saja boleh Nah inilah kita pelihara lah hati kita Perbanyaklah kita Banyak Baca ayat Al-Quranul Karim Mudah-mudahan insyaallah Ini Menjadi hati kita Menjadi bersih Ya Makanya kita terlalu berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya mukalibal kulub Hai Allah yang membulak balikan hati Sabit kalbi ala dini Tetapanlah hatiku Kepada agamaku Jadi Kita harus Minta ketetapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah yang membulak balikan hati Jadi kita main ketetapan Istiqamah Ya Kita selalu Mengharapkan Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita minta kepada Allah Ya mukalibal kulub Sabit kalbi ala dini Inilah Yang selalu kita Penjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan hati kita selalu Terjaga Ya Selalu Mendapatkan Bimbingan dari Allah Dan baginda Rasulullah S.A.W. di jalan yang lurus Dan insya Allah kita selamat Min khairat dunia wal akhirah Terima kasih Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih